Jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota depo kalau belum memahami tentang karakter depo. Jangan coba-coba jadi calon wali kota depo. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota depo kalau belum memahami tentang karakter depo. Karakter depo harus dia paham dulu. Karakter warganya juga begitu. Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa itu beda. Walaupun di depo banyak orang Jawa. Orang Jawa di depo sudah berinteraksi dengan masyarakat urban. Makanya harus belajar banyak dulu. Kaisang maupun siapapun begitu. Termasuk calon-calon orang sini. Karena ada orang Depok yang gak paham tentang Depok. Karena Depok dijadikan hanya sebagai tempat tidur. Dia pagi-pagi kerja, pulang jam 10 malam, pagi ke sana lagi, Sabtu minggu dengan keluarga. Jadi gak peduli terhadap warga Depok. Ini orang gak kenal Depok. Jadi harus dengan yang kedua kriteria saya katanya. Kalau sudah jadi wali kota, walaupun kemarin diusium hanya beberapa partai, sudah dia kerja untuk warga masyarakat kota Depok. Walaupun kamu misalnya kemarin orang Depok bukan? Iya. Orang Depok. Dia gak milih saya. Terus dia mengajukan sebuah kebutuhan segelam. Saya harus peduli sama dia. Kalian bilang dia sebagai warga Depok punya hak sesuai ketentuan. Saya gak boleh feel it. Lu kan dulu kagak milih saya. Ngapain minta-minta, kagak boleh begitu. Artinya sebagai calon wali kota, kalau sudah jadi wali kota, itu sebagai pemimpin rakyat. Bukan pekerja partai. Taham ya? Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.